Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis ke dokter jiwa dari Omni Hospital Alam Sutra Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbincang tentang masalah berpikir positif. Jadi menariknya nih banyak orang suka salah menangkap ya, bahwa berpikir positif apalagi di masa saat ini katanya dianggap terlalu berlebihan. Malah menjadikan kita terlalu abai atau bahkan menjadikan kita terlalu cuek gitu ya dengan keadaan ini dan bahkan menjadikan kita mendapatkan bahaya. Karena kalau berpikir positif seolah-olah kita tuh pokoknya apapun yang dialami tetap positif gitu. Nah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membuat suatu video yang berkaitan dengan dan bagaimana kita bisa berpikir positif tanpa menjadi abai. Nah penting untuk diperhatikan oleh teman-teman, kalau saya memberikan kelas khusus online terkait dengan masalah berpikir positif, maka pertama kali yang saya harus perhatikan dan tekankan buat para pesertanya adalah bahwa berpikir positif adalah sesuatu yang harus dilatih. Dia bukanlah sesuatu yang gifted atau diberikan atau anugerah, tetapi dia harus dilatih dan sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, termasuk faktor genetik ataupun faktor bawaan dari orang tersebut. Kalau kita melihat bahwa banyak orang yang mengalami gangguan kecemasan dan secara umum faktor genetiknya sangat berpengaruh, maka akan sulit buat dia berpikir positif yang terlalu tinggi, misalnya dia khawatir selalu dengan keadaan lingkungannya. Jadi menurut saya salah satu cara berpikir positif itu adalah pertama kita harus percaya pada diri kita sendiri. Percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Nah, di dalam konteks berpikir positif tersebut, kita harus tetap berpikir secara rasional, berpikir secara apa adanya situasi, kondisi yang berkaitan pada saat itu. Contoh yang saat ini mungkin kita semua alami adalah pada fase di mana kita sekarang mau memasuki new normal, ya dalam konteks pandemi COVID-19 ini. Maka sebenarnya ketika kita berpikir positif adalah kita tahu bahwa situasi krisis itu kita pasti akan bisa lalui. Itu nomor satu yang harus kita lakukan. Setiap kondisi di dalam kehidupan manusia, ketika ada krisis, biasanya kita akan bisa melaluinya dengan cukup baik. Walaupun tentu perlu adanya pengorbanan-pengorbanan. Apa yang kita alami sekarang ini sebenarnya adalah suatu krisis. Dan kita berharap dapat melewati krisis ini dengan baik dan mencapai suatu kehidupan yang bisa lebih adaptif ke depannya. Lalu setelah rasa percaya diri disertai rasional thinking ataupun pikiran rasional bahwa hal ini akan kita bisa lalui. Maka tetap kita harus lebih rasional dalam menjaga protokol kesehatan kita. Maka berpikir positif yang berkaitan dengan ini adalah kita tetap punya kepercayaan diri untuk misalnya menghadapi situasi normal baru ini keluar rumah, tapi kita tetap harus rasional di dalam menjaga protokol kesehatan dengan baik. Jadi bukannya artinya kita saking berpikir positifnya, nggak bakal kena corona, terus kita nggak pakai masker dan nggak jaga jarak serta nggak cuci tangan. Tidak demikian. Itu namanya bukan berpikir positif, tapi berpikir bodoh. Ya, kayak berpikir positif itu Anda. Oke, saya tetap tidak ragu untuk keluar rumah asalkan saya tetap menjaga protokol kesehatan. Saya sebagai seorang dokter dari sejak masa pandemi Februari 2019 akhir ke Maret itu, eh 2020, sorry, itu saya tetap praktek, tidak ada tidak praktek. Saya tetap percaya diri, bisa praktek, tapi saya menjaga protokol kesehatan. menggunakan masker, menjaga jarak dengan pasien, ya, kemudian mencuci tangan lebih sering, mandi langsung kalau habis pulang dari praktek, ya, tidak pakai tunda-tunda lagi. Kemudian juga, mengurangi ketemu dengan orang, di gerombolan orang itu saya kurangi. Itulah yang membuat saya tetap yakin dengan diri saya, percaya diri, saya tetap berpikir positif, bahwa saya bisa tetap melayani pasien, tapi dengan menjaga protokol kesehatan. Jadi, situasi berpikir positif harus didasari oleh pemikiran yang benar dan tepat, serta didasari oleh rasa kepercayaan diri yang mampu membuat kita merasa yakin bahwa kalau kita melakukan semuanya dengan baik, maka kondisinya itu akan jauh lebih bisa terproteksi atau terlindungi. Jadi, bukan seperti kayaknya asal-asalan, tidak amat, bodoh amat, saya positif tinggi saja, kalau saya tidak bakal kena, itu namanya bukan berpikir positif, tapi berpikir bodoh. Yang seperti ini tentunya tidak benar. Ya, berarti itu bukan berpikir positif, itu malah ngaco namanya, bikinnya seperti itu. Ya, jadi, kalau kita melakukan suatu aktivitas saat ini, yang sangat punya risiko untuk terpapar dengan virus, maka kita harus melindungi diri kita dengan baik. Tapi kita tetap berpikir positif, kalau kita melindungi diri dengan baik, kita tetap bisa bekerja, beraktifitas dengan maksimal. Ya, itu yang pikiran positif itulah, disitulah letaknya. Jadi, kayak misalnya contoh nih, teman-teman yang punya penyakit cemas, gangguan cemas, saya suruh minta berpikir positif. Artinya, berpikir positif, Anda tahu bahwa, oke, kalau saya sudah periksa jantung saya, saya sudah periksa endoskopi, sudah ditemukan masalah di dalam kaitannya dengan fisik saya, berarti saya yakin, ini memang suatu kondisi yang berkaitan dengan psikosomatik. Saya harus berpikir positif bahwa, psikosomatik ini bisa sembuh, kalau saya mampu mengendalikan pikiran saya dengan baik, dan saya mengobati diri saya dengan baik, dibantu dengan pengobatan dari dokter, itu akan membuat saya jauh lebih baik. That's positive thinking. Ya kan? Bukan berarti saya ketakutan terus-menerus, khawatir terus-menerus dengan keadaan ini. Jadi, saya seringkali menjelaskan kepada teman-teman bahwa, positive thinking di dalam konteks yang saya seringkali temukan, di dalam praktek saya, dan kemudian saya sembarkan buat teman-teman, pasien-pasien saya, adalah kita juga harus melihat rasionalnya dulu, kayak apa. Rasionalnya dulu kayak apa. Ketika orang itu misalnya psikosomatik, dia tahu bahwa dia harus berpikir positif. Bukan berarti dia bodo amat, dia nggak mau berobat kan, tapi dia tetap harus belajar, berpikir lebih baik. Dia memberikan dirinya suatu keyakinan, dengan pengobatan ini, akan jauh lebih bisa bermanfaat buat diri dia. Nah, itu yang sebenarnya dasar dari berpikir positif, yang didasari oleh situasi pemikiran yang baik, yang rasional, yang mengerti secara apa adanya, dan mampu mengatasi keadaan itu dengan baik. Itulah sebenarnya yang diperlukan saat ini. Jadi, bukan artinya thinking positif yang abai, yang membuat seperti semuanya. Itu bukan. Itu namanya bukan thinking positif menurut saya. Kalau menurut saya itu bukan positive thinking. Kalau kita cuek gitu, pokoknya yang penting kita semangat, yang penting kita positif. Ini akan kita lewati semua. Tapi kita abai dengan segala macam hal yang membuat kita jauh lebih baik ke depannya, berarti kita salah itu. Berarti kita salah menempatkan arti dari berpikir positif tersebut. Bukan salah berpikir positifnya, tapi kita yang salah mengartikan arti dari berpikir positif tersebut. Jadi, belajar berpikir positif adalah situasi yang perlu, tetapi harus diyakini, didasari oleh suatu keyakinan, dan juga rasional thinking ataupun berpikir rasional yang benar. Demikian apa yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Tetap sehat, jiwa, dan raga. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye. 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 Sampai jumpa.